Intro Ribuan masa aksi terlibat bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung DPRD Jawa Barat Selasa Sore Masa yang merupakan gabungan mahasiswa dan buruh menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI Intro Masa mulai melampiaskan kekesalannya ke fasilitas umum, rumah dan mobil dinas berplat merah yang berada di jalan Diponegoro, Cikapayang dan jalan Cilamaya, Kota Bandung Atas peristiwa ini gedung DPRD Jabar yang juga dikenal sebagai gedung sate dijaga ketat polisi Sebuah video amatir merekam api yang menyala di langit-langit bangunan ITC Api berasal dari salah satu lampu penerangan yang terbakar Para pengunjung langsung berhamburan keluar gedung Beruntung api tidak membesar dan berhasil dipadamkan petugas keamanan gedung menggunakan alat pemadam kebakaran Dengan menggunakan pengeras suara, petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP Bali Membubarkan pendukung Jerings yang akan berunjuk rasa di depan pengadilan negeri dan pasar Bali Pendemo adalah para pendukung yang menuntut Jerings dibebaskan Polisi sempat menurunkan kendaraan water cannon dan barakuda untuk memaksa penggemar Jerings memubarkan diri Ketua Kejaksaan Negeri dan Pasar akan mengkoordinasi dengan TNI Polri terkait keamanan sidang terdakwa Jerings Rencananya kasus pelanggaran undang-undang ITE dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jerings Akan kembali digelar 13 Oktober mendatang Aksi tolak undang-undang cipta kerja berujuk anarkis terjadi di berbagai wilayah Satu rumah mewah di tempat Jakarta Selatan terbakar Ratusan mahasiswa Haiti bentrok dengan polisi, satu orang meninggal dunia Halo selamat pagi pemirsa kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Selain tiga berita utama tadi kami juga akan hadirkan informasi penting lain bersama saya Gede Satria Dan saya Danis Anissa inilah Anyus Pagi selengkapnya Pemirsa unjuk rasa mahasiswa di kota Serang, Banten, Ricu Masa menolak dibubarkan oleh polisi usai berdemo menolak pengesahan undang-undang cipta kerja Bentrok antara mahasiswa dan polisi tidak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten Mahasiswa yang menolak dibubarkan menyerang polisi menggunakan petasan Polisi pun memukul mundur masa dengan water cannon dan gas air mata Sejumlah mahasiswa ditangkap oleh petugas akibat bentrok ini sejumlah polisi mengalami luka akibat lemparan batu Kepolisian Restor Kota Bandung memukul mundur masa aksi tolak omnibus lau yang mencoba bertahan Dan melakukan aksi anarkis di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Petugas menembakkan gas air mata hingga membuat masa kocar kacir Sebanyak 650 petugas gabungan diturunkan untuk membuarkan masa aksi yang bertahan di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat selasa malam Petugas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan masa yang masih mencoba terus melempari petugas dengan batu Setelah beberapa kali menembakkan gas air mata, masa akhirnya kocar kacir Tindakan represi petugas dilakukan karena masa aksi tak menghiraukan peringatan petugas untuk membubarkan diri Karena telah melebihi batas untuk menggelar aksi hingga pengerusakan sejumlah fasilitas Polisi memastikan kelompok masa bukan merupakan kelompok buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan omnibus lau setelah sasiang Polisi masih mengusut asal dari kelompok masa tersebut Mahasiswa melakukan demo atau unjuk rasa sudah kembali Kemudian ada masa lagi datang ke DPRD untuk melakukan unjuk rasa lagi dan demontrasi lagi Yang diperkirakan masa dari sekelompok lain yang bukan mahasiswa Sehingga mereka tadi melakukan dorong-dorongan dengan anggota untuk menguasai dewan dan melakukan penimpukan Sehingga dapat kita dorong Dorong hingga sekarang kita pokok lagi sampai mundur Sebelumnya masa memblokir jalan dan merusak fasilitas umum seperti Sialterbus dan Taman Dagwa Cikapayang Belum puas beraksi, masa berpakaian hitam ini kemudian bergerak ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan melempari batu Polres Tabes Bandung masih mendatak kerusakan yang terjadi akibat peristiwa ini Ribuan masa aksi juga terlibat bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung DPRD Jawa Barat pada selasa sore Masa yang merupakan gabungan mahasiswa dan buruh menolak pengesan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPRD Punjuk rasa berlangsung ricu saat masa mulai melampiaskan kekesalannya Ke fasilitas umum, rumah, dan mobil dinas berplat merah Yang berada di jalan Diponegoro, Cikapayang, dan jalan Cilamaya, Kota Bandung Atas peristiwa ini gedung DPRD Jawa Barat yang juga dikenal sebagai gedung sate dijaga ketat polisi Sementara itu di Jakarta Pemirsa, puluhan mahasiswa dari lima kampus di Jakarta Barat Menggelar unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Mereka memblokir jalan hingga mengakibatkan kemacetan di kawasan grogol Masa yang terdiri dari mahasiswa membentangkan sepanduk bertuliskan menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Semula masa ingin membakar ban bekas di tengah jalan, namun berhasil dihalau oleh polisi Selain kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, masa juga menuntut pemerintah serius menangani pandemi COVID-19 Para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lebih besar dengan mengepung gedung DPR-MPR RI dan Istana Negara Dikerjakan dengan buru-buru, seharusnya kan lebih fokus terhadap permasalahan pandemi ini Tapi kita lihat bahwa telah tersebar juga di salah satu media Ada anggaran untuk poli yang kita lihat berpuluh-puluhan M Justru untuk mengkonter narasi terkait permasalahan Omnibus Lawi Pemirsa aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di sejumlah wilayah Di Jakarta, masa menggelar aksi di kawasan Tanjung Priuk dan Pulau Gadung Sedangkan di Cibitung, Cikarang dan Banten Ratusan buru terlibat kericuan dengan aparat saat menggelar unjuk rasa Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Buru yang tergabung dalam Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muatan Tanjung Priuk Perunjuk rasa di dekat pelabuhan Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Beberapa poin tuntutan sampaikan masa dalam aksi ini Mulai dari masalah pesangon hingga tenaga kerja asing Sampai di tengah pandemi tetap mengesahkan Ini kan kepentingannya datang seolah-olah investor untuk mempermudah Tapi faktanya bukan itu Yang menjadi persoalan bangsa adalah Di mana penegakan hukum ini yang belum terjadi Ini yang menjadi alasan kita Seharusnya pemerintah lebih punya empati Punya set of krisis terhadap Di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda COVID ini Aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Masa yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja di wilayah Jakarta Timur Menggelar aksi menggok kerja di kawasan industri Pulau Gadung Ada pun industri yang menggok kerja di antaranya sektor logam, elektronik, dan mesin Dari Jakarta, Tim AY News melaporkan Kericuan antar pekerja buruh tak terhindarkan Saat ratusan serikat buruh menggelar sweeping Di PT Gunung Garuda, Warung Bongkok, Cibitung, Kabupaten Bekasi Aksi dorong dan baku hantam pun terjadi di depan perusahaan Antara serikat buruh dan buruh yang sedang bekerja Namun aksi kericuan dapat diselesaikan oleh para TNI dan Polri Serta beberapa buruh yang melerai Selain sweeping, buruh juga memblokir jalan-jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang Aksi menolak undang-undang cipta kerja juga terjadi di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Selain mogok kerja, masa buruh juga menggelar sweeping di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Buruh meminta Presiden Joko Widodo mencabut undang-undang yang dinilai merugikan para buruh Kita sangat menolak Omni Buslaw Karena mereka tidak mengerti bunyi token listrik Karena mereka tidak merasakan pada saat mengerjakan tugas kuota muter-muter Karena mereka tidak merasakan anak minta jajan di saat orang tua belum gajian Mbak, kan undang-undangnya sudah disahkan, apa tuntutannya? Dicabut, dibatalkan, dijagal sampai batal, hidup buruh! Hidup buruh! Dijagal sampai batal! Para buruh juga mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja Sampai pemerintah mencabut undang-undang cipta kerja Tim Liputan AINews melaporkan Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Kabupaten Serang, Banten, mogok kerja Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas disahkannya undang-undang cipta kerja yang dinilai merugikan buruh Polisi mengamankan sejumlah titik di kawasan industri modern Cikande Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat buruh turun ke jalan Di Tangerang, Banten, ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas undang-undang cipta kerja Akibatnya harus lalu lintas di Jalan Raya Serang Yang merupakan akses penghubung antara Kabupaten Serang menuju Jakarta macet total Dalam orasinya, buruh kecewa dengan pemerintah dan DPR Yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang Buruh dari berbagai serikat di Tangerang, recananya akan berangkat ke DPR RI besok Untuk menyuarakan penolakan undang-undang cipta kerja Sementara itu ratusan karyawan pabrik Garmen di Tangerang Keluar dari pabrik sambil merobohkan pagar pembatas Tak hanya itu mereka pun masuk dan mengajak rekannya untuk berhenti bekerja dan ikut berunjuk rasa Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan buruh atas penetapan undang-undang cipta kerja Yang dianggap akan berangpas hak-hak buruh Dari Serang dan Tangerang, Banten, Tim Liputan I News melaporkan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja Menjadi undang-undang meski dua dari sembilan fraksi menolak pengesahan Bahkan fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out di tengah sidang Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja Menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin sore kemarin Hanya dua dari sembilan fraksi di DPR yang menolak pengesahan RU Cipta Kerja Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS Sementara tujuh fraksi yang tujuh adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya selama lima menit Sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini Namun interupsi terjadi di tengah sidang Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah Puncaknya, fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk-out di tengah sidang Saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah Di dalam panjang, pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja Ketok saja, tidak ada diskusinya Tidak ada diskusinya Lalu alasan yang ketiga tentunya Rancangan undang-undang ini Kalau teman-teman baca Itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM Sama sekali tidak diperhatikan Hanya memberikan legalisasi Dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan Itu yang terjadi Bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini Maka kita menolak Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan Juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan Yang sebelumnya tidak ada Dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah Sehingga tidak menambah iuran Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan Masyarakat adat diberi kepastian hukum Untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu Sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut Tidak dikejar-kejar Dan tidak dikenakan dendam Maka mereka memperoleh izin untuk menafkai Pengamat kebijakan publik menilai Perubusan dan pengesahan undang-undang cipta kerja terpilang tergesa-gesa Meski demikian masih ada peluang bagi buruh dan pemerintah Untuk mencari jalan tengah Sebelumnya pengesahan ero cipta kerja menjadi undang-undang Dijadwalkan pada kamis mendatang Namun pengesahan dipercepat oleh pihak balek Dengan alasan pandemi COVID-19 Tim iNews melaporkan Rumah mewah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terbakar Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Sesaat lagi tetaplah bersama Anews Pagi Terima kasih telah menonton!